Assalamualaikum, selamat datang kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian berikan di komentar tentang materi protein pertama dari Retno menyatakan jika ibu menyusui dan alergi protein sementara bayinya juga mengalami ruang merah, apakah konsep protein harus stop dan kurang kadar protein nah, sebenarnya jika ibunya alergi sesuatu, anaknya belum tentu alergi juga, yang sama jika ibunya sedang alergi terus menyusui anaknya tidak ada, itu bisa tiba-tiba alergi juga dari air susunya jadi tidak ada hubungannya yuyun wahyuni pendapat saya tentang ansia minum susu vitamin D nanti ini kita akan bahas waktu di pertemuan berikutnya tentang vitamin larut pertama yang mau ditanyakan adalah untuk menikutan protein apakah sebaiknya mengkonsumsi produk yang lebih manung protein yang kasih oke, jadi protein whey dan kasi ini adalah salah satu jenis daripada protein yang didapatkan dari susu biasanya nah, jadi sumber protein itu banyak, tidak harus whey dan protein pada slide yang sudah kita jelaskan sebelumnya ada banyak jenis protein jenis yang esensial, yang dapat dihasilkan oleh tubuh maupun yang non-esensial yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh namun dibutuhkan ada pun protein whey dan kasi ini itu adalah ada jenis-jenis di dalamnya yang tergolong ke dalam protein esensial dan non-esensial misalnya histidine, leucine nah, itu yang esensial jadi protein whey dan kasi ini adalah nama daripada nama protein yang didapatkan dari susu dan dia adalah kombinasi dari berbagai jenis protein jadi jangan terpatok pada whey dan kasi ini tapi fokusnya kepada proteinnya apa sumber proteinnya dari Regita menanggahi perintahan mengenai antara AC dan susu permula ya, memang secara kompulsi jelas berbeda terutama yang paling jelas dapat dilihat adalah laktosa pada susu permula itu kita bahas di pada saat pertemuan karbohidrat dimana laktosa ini yang sering menimbulkan alergi ataupun gangguan percanaan pada anak-anak ya, karena belum ada hormon enzim laktase yang untuk mencana laktosa memecah laktosa menjadi karbohidrat sehingga anak akan mengalami gangguan percanaan dan secara kandungan nutrisi ya, disebutkan bahwa kandungan gizi di AC jauh lebih tinggi utama dengan keberadaan kolostrum pada AC kemudian, apakah orang yang melakukan diet hanya memakan buah dan minum berat badan mengandung protein termasuk diet ekstrim atau tidak ya, ada istilah diet harimau atau tiger diet ya, itulah yang biasa sering disebut dengan diet yang ekstrim artinya dia memang tidak makan sama sekali ya untuk tidak makan itu yang dikatakan diet ekstrim antara ini, ada pun masih minum makan buah-buahan dan minum susu ini hanya mengganti sumber zat gizinya yang penting dia masih makan gizi dipenungi, tidak masalah ada pun diet tiger tadi diet harimau tadi dia itu memang niatnya untuk menurunkan berat badan dengan secara yang ekstrim pula, yang cepat sehingga dia memang tidak makan apa-apa gitu Diana Mayanti menanyakan sumber dari protein whey dari kasein protein whey dari kaseinnya sumbernya dari susu dari susu dan dia tadi ada yang esensial dan ada yang esensial di dalamnya sehingga jangan terpaku pada whey dan kaseinnya jadi jualan pun tidak ada ketemu susu tapi kalau sumber protein lain ya silahkan dikonsumsi dalamnya protein baik whey maupun kasein apakah boleh jangka panjang jadi baik protein whey maupun kasein lain-lainnya protein pada umumnya ya emang boleh tidak jangka panjang karena memang dibutuhkan oleh tubuh ya tidak ada masalah yang perlu perhatikan adalah kadarnya karena jika terlalu banyak juga tidak baik misalnya kalau tidak terlalu banyak maka akan memperberat kerja daripada ginjal dan meningkatkan risiko akut kidney injury ataupun bahkan bisa juga terjadi endapan-endapan yang bisa membuatkan batu saluran kencing jadi kalau tidak perlu minum suplemen ya dari bahan alami saja sudah cukup indah bertanya susu merek tertentu tidak boleh dikonsumsi 6 bulan bukankah susu itu adalah susu sapi murni ya ini adalah sama seperti kebanyakan susu formula pada umumnya susu formula itu artinya ada susu yang diproses susu sapi yang diproses kenapa panak bayi 6 bulan dia tadi belum ada enzim laktase salah satunya untuk mencerna laktosa menjadi glukosa sehingga dia tidak dapat diserap dan dimetabolisme oleh tubuh dan tersebut digunakan sehingga anak yang mengkonsumsinya akan mengalami kebuatan pencernaan memang memang walaupun murni tapi dia bukan susu manusia dia susu sapi jadi berbeda kandungannya itulah kenapa anak 0-6 bulan dianjurkan masih eksklusif derani efek samping meminum protein secara umum jika terlalu banyak sama semua protein dosis tinggi jika terlalu banyak maka akan menemukan masalah kesehatan sudah dijelaskan sebelumnya syahra utami bagaimana jika seorang bayi lahir dengan kondisi alergi protein hewani jadi dia menunjukkan bahwa syahra utami itu sangat penting untuk gizi gizi bagaimana jika anaknya alergi protein ini kan sangat berubikan karena tidak bisa maksimal berikan jargizi yang terbaik tentunya apakah cukup dengan yang sumber nabati tidak apa-apa tidak apa-apa karena sumber protein itu ada hewani ada nabati perbedaannya ini biasanya tidak semua jenis sumber protein misalnya dia alergi ayam tapi tidak daging atau misalnya dia alergi seafood ikan sumber protein tapi dia tidak alergi telur bisa telur atau alergi telur tidak alergi ayam bisa diganti dengan ayam jadi cari tahu alerginya apa tidak usah takut karena alergi pada satu sumber protein bukan berarti alergi pada semua jenis sumber protein tidak masalah cari saja yang tidak alergi sumber protein ini ada banyak dan bisa di konsumsi seandainya pun semua carilah sumber nabati masih tidak masalah no risky lansia minum susu tidak apa-apa nanti dibahas di pertemuan berikutnya mutia protein jenis hewan secara berlebihan kalau dikonsumsi gimana ya tidak masalah protein nabati hewan ini sangat baik sangat kita butuhkan untuk tubuh kita efeknya lebih cepat lebih mudah metabolisme dan semacamnya jadi secara umum memang masalah kalau kelebihan protein itu tadi yang memperbarat musik ginjal dan lain-lain tapi itu pun kalau orangnya kurang minum jadi suplemen protein hanya dibutuhkan jika memang kita membutuhkan kondisi tertentu contoh misalnya orang yang punya luka sehingga supaya luka cepat sembuh harus punya protein tinggi atau anak kecil supaya bagus gizinya itu yang perlu diperhatikan proteinnya adapun orang lewasa jika dia bukan atlet dia bukan ada masalah tertentu tidak perlu terlalu memikirkan suplemen tambahan yang berpikir adalah memenuhi kebutuhan saat gizi adapun jika berlebihan maka banyaklah minum air putih untuk mengurangi bentalan ataupun kepekatan dalam darah oke dari subma ingin bertanya bagaimana kita mengatai adanya protein yang satu produk berpikir ini tinggal dari AKG atau dari kandungan komposisi ingredien dibalik kemasan makanan biasanya sudah dituliskan disitu berapa proteinnya dan juga kalorinya itu diingatkan sekali lagi bahwa sekitar 1 gram protein adalah 4 kilokalori untuk tenaga latibah ingin bertanya apakah perbedaan antara susu URP dan susu elmen uang ini bukan promo tapi untuk pengetahuan jadi susu yang URP ini jenisnya kalau kita lihat di komposisinya dia adalah pengganti makanan jadi bukan hanya URP saja ada banyak sekali susu formula untuk orang dewasa yang digunakan untuk tujuan utama adalah mengganti makanan jadi URP ini kenapa dianggap bisa menjadi susu untuk diet karena dia memiliki serat yang tinggi dengan jumlah kalori yang rendah kalori yang kita makan cukup tidak kekurangan tapi kita tidak bisa tidak merasa lapar akibat karena memiliki kandungan serat yang tinggi jadi sebenarnya kalori yang dimakan sama seperti kalau kita makan nasi misalnya kalau dalam 200 ml disebutkan di situ dia memiliki sekitar 110 seratusan kilokalori ya sama seperti makan spiring nasi cuma yang diklaim disini adalah karena tingginya serat menyebabkan orang yang minum susu ini tidak merasa lapar sehingga tidak sering mengemil jadi dia cukup kalorinya tapi tidak mengemil sehingga berat badan dapat dijaga berbeda dengan elemen dari sejenisnya ini adalah untuk kayak protein di karbohidrat diserat kalau di elemen ini dia main di protein mana yang whey itu memang karena dia lebih cepat di metabolisme itu bagus untuk aktivitas karena dia dapat membentuk otot dengan cepat antara yang kasein karena lambat baiknya diminum sebelum tidur karena dia lambat dicerna nah ini dia kena apa beda kerja cara protein whey dari kasein itu dia bedanya yang whey tadi dia cepat di metabolisme sehingga pada saat aktivitas jika kita memiliki kadar gandungan protein yang tinggi dalam tubuh dia akan mempercepat efeknya otot cepat terbentuk dan lain itulah kenapa susu-susu kebugaran itu banyak protein whey karena memang untuk diminum saat kita beraktivitas olahraga otot kita terbentuk dan adanya protein tadi antara protein kasein itu dia lebih lambat sehingga bagusnya di konsumsi pada saat sebelum tidur itulah kenapa tidak dijual jarang ada dijual tapi dia ada di sumber makanan yang lain boleh diingatkan protein whey dan kasein itu hanya namanya dari kandungan protein whey dan kasein tadi masing-masing memiliki jenis protein lagi ada histidine namanya ada leucine isoleucine ada macem-macem jadi intinya dua-dua protein cuma kapan bagus diminumnya dan siapa yang perlu minum itu itu dia jadi kalau memang whey karena dia cepat membentuk otot boleh itulah alasan kenapa susu element tadi dia sumber apoi protein oke terima kasih sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya assalamualaikum dan selamat dia dia selamat